Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya di channel Gudang IT Di video kali ini saya akan coba bagikan tutorial bagaimana cara mengatasi notifikasi tentang kenangan yang tidak muncul di Facebook Lite ya Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate dan juga terbaru dari channel ini nantinya Oke deh langsung aja disini kita masuk ke tutorialnya Untuk kalian yang pernah mengalami yang di akun Facebooknya itu mungkin tidak pernah muncul notifikasi tentang kenangan yang bisa dilihat kembali Dan disini teman-teman bisa saja atasi dengan menggunakan cara yang saya berikan ini Oke langsung aja Untuk langkah yang pertama disini kita bisa langsung buka aplikasi Facebook Lite di ponsel kita Kemudian nanti di halaman beranda Facebook Lite nya teman-teman masuk aja Kalian klik ke bagian menu garis 3 yang ada di atas pojok kanan Lalu disini teman-teman pilih aja yang folder kenangan ini ya Dan disini teman-teman klik aja menu icon roda gigi atau pengaturan yang ada di atas pojok kanan ini Kemudian disini di bagian paling bawah ini ada dua menu ada notifikasi dan juga preferensi Kita pilih aja yang notifikasi ya teman-teman Lanjut disini ada dua pilihan jadi kalian bisa nyalakan dan juga kalian bisa matikan Jadi pastikan untuk notifikasi tentang kenangan Facebook agar muncul disini kalian pilih aja yang nyalakan pemberitahuan ya Jadi untuk kalian yang mungkin notifikasi tentang kenangan yang bisa dilihat kembali yang ada di akun Facebook itu tidak muncul Kalian bisa cek disini jadi pengaturannya barangkali kalian belum aktifkan tetapi masih non aktif ya Kalau non aktif tuh statusnya seperti ini Centangnya dia ada di bagian bawah di bagian matikan pemberitahuan Untuk supaya nantinya aktif nanti notifikasi tentang kenangan Facebook yang bisa kita lihat kembali itu aktif Muncul di akun Facebook kita Nah disini kalian pilih aja yang bagian atas nyalakan pemberitahuan Kita klik aja seperti ini Oke selesai dan disini kita bisa kembali dan untuk tutorialnya sudah selesai Untuk kedepannya nanti otomatis notifikasi ataupun pemberitahuan tentang kenangan Facebook yang bisa kita lihat kembali itu akan muncul ya Jadi gampang banget ya caranya Cuma tetapi disini saya versi menggunakan Facebook Lite nya Untuk versi Facebook seluler disitu tidak jauh berbeda ya Kalian tinggal sesuaikan aja Oke mungkin cukup untuk tutorialnya Semoga bermanfaat Selamat mencoba Jangan lupa di like, komen, dan juga di share video ini sebanyak-banyaknya Terima kasih